Intro Kita langsung pantau pembunggaan IHSG dan juga Rupiah hari ini Jurnalis Kompas TV Maisy Sertari Ganti Benara Kompas akan mengulasnya Sempat menjadi mata uang terkuat di Asia Saudara Dan kemarin di penutupan pasar keuangan di pasar sport Nilai Tuku Rupiah juga masih menguat 0,03% Apakah hari ini masih melanjutkan penguatannya? Setelah menguat beberapa waktu belakangan Saudara Ternyata nilai Tuku Rupiah mampu mempertahankan eksistensinya Menguat 4 poin di level 14.371 Tetapi apakah ini nanti akan sampai ke penutupan pasar keuangan Mengingat nilai Tuku Rupiah ini memang terus menguat setidaknya 3-4 hari belakangan Jadi biasanya kalau nilainya sudah semakin baik Tentu akan menggiurkan bagi investor untuk melakukan aksi profit taking Saudara Lalu kemudian juga ini Dolar Amerika Serikat juga sudah mulai mendaki Setelah terkoreksi cukup lama ya beberapa hari belakangan Sehingga membuat investor juga tertarik untuk mengoleksi Dolar Amerika Serikat kembali Mengingat harganya yang cukup murah seperti itu Dan untuk pergerakan nilai Tuku Rupiah ini juga sama dengan pergerakan indeks harga saham gabungan Bedanya kalau kemarin nilai Tuku Rupiah ditutup menguat Tetapi indeks harga saham gabungan menyerah bahkan anjlok 1% Saudara hari ini indeks harga saham gabungan kembali naik 0,72% Level 6077 Sangat berbanding terbalik dengan pergerakan saham di Asia Ini kalau kita lihat mengikuti apa yang terjadi di Wall Street Yang semua memerah Sehingga memberikan sentimen yang buruk untuk pergerakan pasar saham di Asia Dan indeks harga saham gabungan sama dengan prediksi terhadap nasib nilai Tuku Rupiah hari ini Katanya mungkin saja nanti investor akan mengambil aksi profit takingnya Dikarenakan memang penguatannya juga sudah cukup baik Kemarin tanda-tandanya sudah terjadi Yakni anjlok 1% Dan saudara ini perundingan Amerika Serikat dan juga Tiongkok Berhenti resiko meningkat di aset-aset berisiko Terutama negara berkembang seperti Indonesia Jadi ini juga membayang-bayangi pergerakan pasar keuangan maupun pasar modal Saudara Kalau kita ingat bersama bahwa sebelumnya kasus terakhir Ini dari Huawei akhirnya juga akan mengevaluasi hubungan mereka Hubungan kerjasama dengan FedEx Ini dikarenakan ada beberapa indikasi bahwa Untuk Jepang kemarin sempat mengirimkan paket ke Tiongkok Lalu kemudian paket tersebut kembali lagi ke alamat yang mengirimkan Jadi tanda-tandanya bahwa ini kita ingat bersama bagaimana Donald Trump kemarin memasukkan Huawei dalam daftar bisnis hitam Jadi semua bisnis harus sesuai dengan izin pemerintah Dan ini membuat pihak Huawei juga agak repot ya Sehingga membuat mereka akan mengevaluasi hubungan kerjasama dengan FedEx Dan kita akan intip bagaimana pergerakan Wall Street hari ini Ini tadi saya sebutkan bahwa berusaha Amerika juga akhirnya memerah Mengingat hubungan dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang semakin memanas Tetapi demikian Saudara Untuk meredakan kekhawatiran pasar Donald Trump akhirnya menunda lagi Menyebut pihak Tiongkok sebagai manipulator mata uang Jadi setidaknya ini bisa meredakan pasar sedikit Tetapi sejauh apa pasar bisa tenang Karena sudah cukup lama negosiasi dilakukan Yang ada bukan semakin membaik Tetapi semakin parah Dan ini ancaman juga untuk negara berkembang Tentu saja Indonesia harus antisipasi dalam hal ini Kembali ke Anda, Paskalis Terima kasih telah menonton!